Siang itu cukup terik, matahari pun memancarkan sinarnya yang hangat. Ada yang gak bisa aku. Ini susah banget sih. Kalian lagi ngomongin apa nih? Ulangan IPA tadi, susah banget. Ngomong-ngomongin ulangan IPA, ini juara Olimpian dari IPA loh. Wah, juara berapa dia? Dia juara dua. Eh, kita beli ini hadiah yuk. Buat apa beli hadiah? Kan, masuk hadiah ke teman itu ada lainnya loh. Dan pukul hal juga. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud memuliakan atau memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih. Rasulullah SAW pun menganjurkan umatnya agar menjadi orang yang dermawan. Rasulullah bersabda, Saling memberilah kamu hadiah, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati. Tapi kita mau kasih hadiah apa? Gimana kalau buku aja? Nah, iya bagus tuh buat dia belajar buat lomba selanjutnya. Bisa. Boleh, boleh, boleh. Mana kalau kita belinya, abis beli killer aja? Oke. Iya. Bang, beli satu bang. Oke, satunya bang. Satu ya bang. Mereka pun pergi ke toko buku untuk mencari hadiah yang tepat untuk Inez yang baru saja memenang lomba. Bukunya udah banyak nih, kira-kira. Iya, buat Inez yang mana ya yang cocok? Lantir dulu aja. Kalau yang ini gimana? Jangan. Kalau enggak yang ini aja nih. Kenapa tuh? Nah, iya sih. Kalau misalnya yang ini tahu. Tapi ini kayak lebih cocok gitu sama Inez tahu. Emang dia lomba apa deh kemarin? Ipa. Ipa. Gimana kalau yang ini? Setuju nggak? Iya, setuju. Setuju. Kita kasih ide aja ya. Iya. Mereka mengirimkan bukunya kepada Inez yang sedang berada di luar negeri. Selamat ya. Kemarin kita menang olimpiadi, Pak. Loh kalian tahu dari mana? Iya. Oh, paket ini dari kalian ya? Iya dong. Aku buka ya. Bagus banget. Makasih ya. Terima kasih semuanya. Gimana kalau suka, Kak? Suka dong. Semuanya udah repot-repot kiribin jauh-jauh ke sini. Gak apa-apa, Pak. Tapi kita temen. Udah malam di sini, guys. Aku harus pamit ya. Dadah. Dadah. Memberi hadiah kepada orang lain mempunyai banyak manfaat, baik bagi pemberi maupun penerimanya. Antara lain adalah Menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama, Mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan, Mendidik seseorang untuk menepati janji, Menghindarkan diri dari sifat iri dan nunggi, Menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi, Dan senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih orang lain. Jadi, mari kita membiasakan diri untuk memberi hadiah. Dan senantiasa berdasarkan diri� 북한 fram. Dimunuhkan tahun, Barang